Perkenalan dengan pengusaha, atau petengar, atau pengkunturnya, tetapi juga untuk lihat variasi, diversiti, spesies-spesies yang mereka pelihara. Dan paling penting, polon apa yang mereka gunakan. Oke, saya mau nanya, siapa nama bapak? Pak Ri. Pak Ri. Bunga apa saja yang disediakan untuk kelurut, bapak? Bunga matahari. Oke. Bapak? Tapi kelurut sudah ada. Pasti mendukung. Siapa yang bilang mendukung? Sudah tanya semua kelurut. Sudah, saya serius. Sudah tanya banyak, maupoleh, maupoleh. Itu pendapat bapak, ya kan? Tapi gimana dia? Hah, apa udah nanya sama kelurut? Belum, belum, siapa. Oke. Gimana cara saya nanya sama kelurut? Gimana saya nanya? Kalau saya nanya, bapak, kalau masuk hutang mau cari kelurut, gimana saya nanya? Tahu nggak? Yes or no? Nggak tahu kan? Coba bilang gini. Nggak tahu. Nggak tahu. Just follow me. Nggak tahu, bilang. Nggak tahu kan? Nah, bapak itu nggak tahu. Tapi, kamu tahu kan? Mau cari kelurut? Kamu kan hantar kan? Tahu kan? Mau nggak sharing sama bapak ini yang nggak tahu? Kasih tahu supaya dia tahu. You don't understand what I'm getting here. They need to open up and share. Because he got a lot of knowledge. Tapi dia manu. Body language saya begitu pun, udah malu. Tak apa. Nah, itu saya respect. Saya berpati. Tapi, kenanya kita harus sharing ya? Kita bagi. Beritahu. Macam mana cara untuk ngomong sama kelurut? Bagaimana pak? Saya rasa suara saya sudah oke. Sudah. Sudah. Nas. Siapa nama oke saya tanya? Halimah. Halimah. Sudah dia. Sudah. Bernikah. Bernikah. Belum. Ada pacaran? Ada pacaran? Ada. Siapa? Ada. Pilihan dan kandidat. Oke. Pernah berpacaran di mana saja? Banyak ini, mbak. Nonton. Nonton ke mall. Ke mall. Hah? Tidak pernah. Ke taman? Ke taman? Taman bunga. Oke. Apa nama itu? Halimah. Halimah. Oke. Halimah pernah ke taman. Taman bunga apa? Nama taman itu? Oh, kasih ya no. Ini. 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 Nama tamannya? Nama. Taman Bukit Tinggi. Taman Bukit Tinggi. Taman binatang. Taman binatang. Bum binatang. Ibu, kok tunggu muda-munda dulu pacaran. Itu anak-pacaran. Tak pernah? Tidak. Oke. Pernah ke taman, tidak? Sering. Oke. Berapa anak? Tidak. Dua? Ke taman, bawa anak-anak kan? Oke. Mbak. Yang malu-malu ini. Pernah ke taman bunga? Taman. Yang namanya taman. Taman rekreasi. Pernah? Pernah? Dia nak ada daun. Bapak pernah, Bapak? Pernah? Oke. Oke. Dengan sini. Kita ke taman, ya. Kita ke taman, ya. Naik apa? Sepeda motor apa naik mobil? Baisikel. Baisikel. Bapak naik apa? Motor. Motor. Oke. Motor. Harus ada tempat parkir, kan? Ya. Udah sampai kita parkir, kan? Ya. Oke. Maksudnya di mana? Pintu. Bintu gerbang. Biasanya ada gerbang. Ya. Untuk tamanan. Ya. Untuk formalitasnya, gerbang. Ya, kan? Kita masuk. Ya. Bayar, Pak? Ada? Bayar. Bukan kucis. Iya. Beli kucis, ya? Lima. Kamu masuk gratis, ya? Gak. Banyak kucis, jalan. Lihat bunga-bunga cantik, ya, kan? Dah boleh? Dah boleh pegang, kan? Wah, you boleh, Pak. Gak. Lihat. Nanti kan ada tempat duduk, ya? Untuk lihat, kan? Ada, kan? Oke. Sebelah tempat duduk ada tempat sampah. Tung sampah. Ada, kan? Sebab sering orang duduk, makan-makan, buang gitu aja. So, ini mau masuk tung sampah, ya, kan? Ya, jangan lagi, kan? Terus, wong. Mendo udah mau hujan. Gimana sih? Lima lari ke mana? Bopon ataupun ada pondorehan. Ada? Ada di taman kamu begitu ada pondorehan? Bapak yang sedih. Ada. Ada, ya? Berarti seluruh dunia, mana-mana ada, kan? Sama. Sama, kan? Terus, anak-anaknya habis hujan, bu, mau main. Mau itu. Hayunan. Hayunan. Ada, kan? Ada tempat hayunan, apa, kan? Ibu sendiri nanti uang. Tepis. Ada toilet. Ada, kan? Ada tempatnya, kan? Setiap taman seluruh dunia, di mana-mana, ya, ada tempat duduk. Ada tempat buang campah. Ada tempat istirahat. Begitu bapak-bapak, ibu, masuk taman itu, siapa yang bilang harus jalan di sini, harus duduk di sini, siapa bilang sama bapak? Siapa yang komunikasi sama bapak, sama ibu, sama mbak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti, yang desain, mereka bentuk taman itu, dia yang komunikasi sama anda. Maksudnya di sini, pintu gerbang. Tidak perlu kata-kata. Dalam konteks yang sama, saya tuh boleh ngomong dengan kelulut tanpa kata-kata. Di sana jiran, semua racun. Eh, jangan ke sana, saya bilang sama dulu. Saya ngomong sama dia. Oke? Saya tanam tanamannya yang begini. Saya bikin pagar yang tinggi. Setinggi-tinggi pagar itu tanaman yang bunga yang menjalan, menutupi di situ. Dia tidak ke sana. Dia sudah ikut cakap saya, kan? Dia hanya di sini. Tidak? Macam mana cakap dengan kelulut? Itu cakap. Itu hanya pembatasan. Ya kan? Kalau you mau dia hanya main di kawasan-kawasan tertentu, ya sediakan dia tuh mau garam, mineral, air. Pelajari kebutuhannya. Ini mau ajak ke sini, susah banget. Sihai. Nanti ada goreng ya. So, you have to motivate, tarik mereka, undang mereka, dan halang mereka di badan yang tak mau. Baca-baca. Surah 16 tu. Surah anal kan? Nahal. Tengok saya sepul pun tak betul. Ayat ke berapa? 68, 69. Orang lebih lah. Diceritakan. Saya selalu nonton itu OPC ya. Operawan Jawa. Bagaimana? Tiri. Diceritakan. Sebab, Barto selalu mulai dengan diceritakan. Adanya duduk itu menerima wahi untuk inspirasi. Betul? Betul? Betul ya Pak? Diinspirasikan ya? Dimasikan pada depan itu. Betul gak Pak Pak? Ya. Ayat. Pak, betul gak Pak? Oh, betul aja. Gini aja lah. Ayat dalam banyak-banyak hewan lah. Ayat kan? Oke. Berapa hewan yang kita tahu. yang pernah dapat inspirasi? Ya. Berapa hewan? Yang dikatakan tadi dapat inspirasi itu. Satu tu aja kan? Luluk aja kan? Kalau manusia yang dapat inspirasi itu, Nabi-Nabi. Ya kan? Kita manusia, martabat kita yang lebih tinggi dari haiwan kan? Betul? Nabi itu lebih tinggi dari kita sebelum dia dapat inspirasi kan? Ataupun wahyu kan? Betul? So, haiwan itu lebih bawah daripada kita kan? Tapi apa dengan wahyan yang dapat? Apa ni? Haiwan yang dapat? Wahyu. Di mana kedudukannya? Pak, di mana kedudukannya? Lagi sekali. Ini manusia. Kita di sini. Haiwan di sini. Dia bawa kita kan? Sebab kita ada fikiran kita lebih... Matabat kita lebih tinggi dari dia kan? Nabi di sini. Ya kan? Nah, ini haiwan di sini. Haiwan yang dapat wahyu di mana? Bukankah dia di sini? Bukankah dia di sini. Iwan dapat wahyu. Di al-Quran yang dituliskan, yang diwahyukan. Yang namanya dituliskan di dalam al-Quran. Yang dikatakan diwahyukan. Bukan gini kan? Tuhanmu mengirhamkan, mengwahyukan kepada lepah. Buatlah sarang di gunung. Jadi satu-satunya hewan yang dikatakan. Manusia, haiwan di mana? Haiwan semua. Di bawah. Nabi di mana? Dan sebab dia ada menerima wahyu. Okay? Nah, haiwan yang menerima wahyu di mana? Lebih atas. Kelurut tu, matabat lebih tinggi dari kita. Gimana pandangan kita kepada dia? Bisa tergantung interpretasi masing-masing. Tapi di sini, kalau kita mau satu kelompok untuk menghormati atau menghayati kelebihan sesuatu itu, dimuliakan. Dimuliakan. Itu maksud saya. Seharusnya. Kalau you mau hantar pun, seharusnya. Berarti, dia ada satu... Jadi, haiwan itu ada satu kelebihan daripada kita, kan? Oke? Saya ingin mengambil hasilnya. Itu mungkin dipertegas. Betul. Ya, itu yang saya mau sampaikan di sini. Ya, harus dimuliakan itu. Haiwan itu. Dia bukan macam haiwan kambing yang kamu kena. Bukan macam ayam kamu kena. Itu lain. Ini dapat wahyu. Ini lain. Ini haiwan yang ada kelebihan daripada sifat-sifat yang kamu ada. Kamu ada lima deria. Apa lima derianya? Apa lima derianya, Pak? Seri atau apa? Apa yang cenderah? Senses. Five senses. Ya. Tak. Duduk. Indra. Maaf ya. Indra. Ada lima. Oke, apa limanya? Kelihatan. Yo, hidup bau. Mendengar. Sedang, sedang. Sat. Ada lima ya. Oke. Kalau kita lima, kelurut yang ada kelebihan itu, ada berapa? Apa kelebihan dia? Apa sensornya? Bagian ini? Ini. 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 Ini saya. Ini teksi. Betul. Berarti kamu sadar yang dia ada kelebihan ya? Sadar ya? Setuju? Setuju. Setuju. Masa tukul selalu bila apa? Kembali ke laptop. Tolong. Oke. Kalau dia ada kelebihan. Oke. Saya mau cadangkan kelebihan dia juga adalah membaca hati kamu. Dari segi spiritualnya. Dia boleh membaca hati kamu. Dia boleh mengerti apa yang dia kamu. Kalau dia kamu itu mau pelihara dia dengan baik, dengan mulia, mau jaga dia, dia akan bagi hasil bagi kamu. Hasil yang lumayan. Tetapi begitu ada gagal, ada yang kabur, artinya dia tidak senang bersama kamu. Tidak selasih. Apa yang kamu bikin itu? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Dia itu, dia itu mau komunikasi sama kamu. Cuma kamu tidak mendengar. Kalau dia kabur, artinya dia mau menyampaikan satu mesej kepada kamu. Dia tidak senang dengan perjagaan kamu. So, harus kita fikir kembali dan ubah, perbaiki dan sebagainya segalanya. So, itulah maksudnya berkomunikasi. Dia mau komunikasi sama kamu. Cuma kamu belum dilatih untuk mendengar. Kamu tidak tahu mendengar, itu bukan salah kamu. Salah bukan salah. Kamu tidak dilatih untuk mendengar. Kalau kamu sudah dilatih untuk mendengar, diberitahu yang kamu itu perlu mendengar, nah kalau kamu tidak mendengar, baru salah kamu. So, terus selepas hari ini, kalau kamu tidak mendengar, itu salah kamu lah. Sekarang kami sudah bagitahu kan. Ada pertanyaan tak? Oke, so, yang saya dah bagitahu di sini, berkaitan apa yang saya cerita tadi itu, jenis-jenis bunga, pelajari jenis-jenis bunga, kembang, atau infloresens yang dia suka. Dia suka kembang itu di siapa? Pak, kembang apa yang dia suka yang kamu lihat? Kok mau ini lagi ya, Pak? Air mata pengantin? Dia suka, air mata pengantin. Adakah air mata pengantin itu bagus, Pak? Kalau dia sering inggap, bisa kan mungkin ya? Kadang-kadang yang bisa mencari lektarnya ke sana, kalau sering dikunjungi itu indikator tidak? Ya, indikator. Tetapi juga, ada kadang-kadang dia tidak menginggap. Adanya, si AA-nya, si AA-nya air pengantin-pengantin. Ya, wah, banyak, banyak keluluk. Si B-nya air mata pengantin. Tidak ada, Pak. Padahal si B ini, koloni keluluknya lebih banyak daripada koloni keluluk si A. Pernah berlaku? Kenapa? Oke, kecenderungan kesukaan. Apa yang dia cenderung? Affinity, ya. Affinity itu, dia terdorong. Affinity. Dan kesukaan. Oke? Oke. Ada juga satu perkara negatif yang main di sini, ya. Kadang-kadang, air mata pengantin yang di sini sudah dikuasai oleh spesies yang lain. Invasive pheromones. Jadi dia malu-alah. Tidak mahu? Tidak mahu. Mahu di sini. Oke? Dan keperluan, keperluan, kebutuhan, kecenderungan. Semua juga lain-lain, kan? Oke? Dia perlu nektar dan propolis. Eh? So, kadang-kadang bunga itu hanya ada salah satu. Kadang-kadang ada bunga, kadang-kadang ada nektar. Ya? Oke. So, kalau maksud saya mau ceritakan di sini. Air mata pengantin itu jangan ditaruh harapan ataupun expectation terlalu hanya ke dia saja. Anda tidak boleh begitu. Anda tidak boleh air mata pengantin di atas atap, air mata pengantin di bawah, di keliling semua ada mata pengantin. Terus nutrisi yang lain. Air mata pengantin harus anggap seperti aiskrim. Kemalipun saya sudah cerita, air mata pengantin itu macam aiskrim. Atau aiskrim? Apa itu aiskrim? Ais. Kesukaan kanak-kanak? Anak ibu suka? Suka. Suka banget kan? Oke. Yang kita ini paksa anak kita makan sayur dan makan nasi. Dia tidak suka. Sayur dia tidak suka. Ya kan? Kebanyakanlah kanak-kanak tak suka sayur kan? Tapi dia suka aiskrim. Kalau dia suka aiskrim, daripada kita paksa dia makan sayur macam merontak dia akan pakai aiskrim macam pergi aiskrim. Tahu saya pasang aiskrim. Suka nanti aiskrim. Sore nanti aiskrim. Malam nanti aiskrim. Ya sudah. Happy kan anak itu? Sukakan tidak berkembang tidak ada nutrisi. Sama juga kalau kita pelihara kelulut harusnya seperti anak kita. Pastikan nutrisinya seimbang cukup. Ya. Bukan sahaja air mata pengantin. Bunga mauni. Palem putri. Lagi apa? Jantos. Jantos timon. Jantos timon itu pun semacam aiskrim. Ya. Pilih next time. Dia tahu tak itu air mata pengantin Jantos timon tak payah jauh lah. Lima tahun lalulah. Ya. Di nursery itu enggak laku. Tahu kan? The nursery tak laku. Tapi begitu ada orang pelihara kelurut ngetrend cari air mata pengantin pun susah. Jual benih jual online. Dah hidup pulak lagi. Hari can I have whiteboard or how about that? Ada sekitar? Okey. Saya mau cerita tentang tadi yang saya cerita bunga-bunga itu tentang bisket. kalau ini cerita tidak apa-apa nanti saya boleh itu aja lah. Tak apa-apa teman. Nolik-nolik. Pendanaman bunga kita macam bapa tadi dia hanya bergantung pada apa yang sedia ada. Dan dianggap mencukupi. so kita tadi masuk cerita berkita mana-apa kerana kita saya sarankan berkomunikasi dengan dulu. Jadi itu maksudnya yang untuk kita bisa berpendapat yang namanya cukup atau tidak. Okey. Kita harus komunikasi dengan baru dia bisa tahu. Cara komunikasi sudah saya jelaskan. Itu secara spiritual juga. You bisa sebelum you tidur. Malam ini sebelum you tidur. Okey. You minta you doakan supaya dapat bermimpi you jadi kelulut satu malam. Ya. Tujuannya itu. Dengan you berdoa you minta itu satu. Mintalah mimpi itu. Kalau you tak mimpi sekalipun besok pagi you akan memahami apa itu keperluan dulu. Okey. Dia akan inspirasikan ke kamu. Oh boleh. Boleh bawa ke sini. Karena terlalu jauh nanti bapak tak nampak. saya bagi sedikit panduan dalam konsep B-skip B-skip ya. Okey. Dalam B-skip ni kita harus lihat tumbuhan di sekeliling kita. Kita cuba cari tempat aras. Tempat aras ini yang kami maksudkan kalau ini istilah bahasa Inggris ya. Sos batis di sini. Resurs ini sumber. Partis ini pembahagian. Serangga, burung, haiwan. Dalam alam mereka mereka ada pembahagian sumber masing-masing. Tapi kadang-kala boleh overlap. Itu yang jadi invasive verumun. Okey, aku sudah konkurren di sini teritorial. Halusin teritorial di bahasa Indonesia. Komunik daerah kekuasaan. Daerah daerah kekuasaan. So, kadang-kadang bisa overlap. Begitu overlap tentang ada pergaduhan. So, untuk pemeniharaan buruk untuk laman kita sendiri kita identifikasikan empat aras. Kita cuba kenali apa itu empat aras itu yang harus ada dalam tumbuhan atau tanaman pakan. dikali pakan dikali Makanan untuk pakan. Pakan. So, contoh ini saya kata perjualan yang saran di sini. aras pertama adalah contohnya kalau ini pohon mahuni ini aras pertama atau you ada pohon palem pohon paling bagus sebab kalau sepedik mayang kalau mayang itu buka kan dia punya bunga kan peratusan bunga dan dia itu sering di bawah daun mayangnya di bawah daun berbanding kalau akasya